Hai jumpa lagi di channel kami belajar piano keyboard hari ini adalah hari yang ke-12 dan video kali ini kita akan terus melanjutkan materi tentang pengiringan lagu dan kita akan menerapkannya di lagu yang lain Nah kita sudah pelajari di H8 H10 dan H11 kita sudah mempelajari progresi chordnya C G on B atau B dim plus 5 A minor G F Em D minor dan G lagu bunda sudah kita pelajari di H11 dan progresi chordnya juga sama yang akan kita terapkan di lagu ini Nah sebelum kita mulai juga jangan lupa subscribe dan aktifkan bel notifikasi agar teman-teman dapat pemberitahuan video terbaru dari kami Nah kita akan memainkan lagu di suatu hari tanpa sengaja kita bertemu aku yang pernah terluka kembali mengenal cinta nah progresi chordnya sama dengan lagu bunda dan di lagu lagu ini kita hanya menambahkan dua buah chord yaitu D mayor dan E mayor Nah kita hanya menambahkan dua chord tersebut di dalam lagu ini Nah saya yakin teman-teman sudah tahu progresi chordnya jadi saya tidak akan bahas lebih banyak karena kita sudah bahas di hari 8 hari 10 dan hari 11 dan penerapannya di lagu bunda jadi teman-teman saya yakin sudah bisa Nah sekarang kita akan terapkan di lagu dia dan kita mulai dari chord C di suatu hari tanpa sengaja Nah jadi kita gunakan chord yang sama kita bertemu aku yang pernah terluka kembali mengenal cinta Nah seperti itu jadi chordnya sama progresi chordnya juga sama dan di lagu ini kita menggunakan harmoni kebanyakan kita menggunakan harmoni tapi kalau teman-teman membuat RPG bisa juga di suatu hari tanpa sengaja kita bertemu aku pernah terluka kembali mengenal cinta jadi teman-teman bisa gunakan RPG bisa gunakan harmoni sesuaikan dengan selera masing-masing silahkan gunakan kreativitas teman-teman mau banyak menggunakan harmoni atau arpegio silahkan jadi progresi chordnya sama C G on B atau B dim plus 5 kemudian A minor G F Em D minor G di suatu hari tanpa langsung aja kita bertemu aku yang pernah terluka kembali mengenal cinta Nah seperti itu disini juga bisa kita gunakan lagi gesus empat mengenal cinta nah seperti itu kemudian kita ulang dua kali hati ini kembali temukan senyum yang hilang semua itu karena dia nah jadi di bagian kedua kita hanya sampai di F semua itu kemudian pindah G dia nah jadi seperti itu chordnya mirip dengan hari-hari yang kemarin nah selanjutnya di rev oh Tuhan ku cinta dia sayang dia rindu dia inginkan dia putukanlah nah jadi seperti itu progresinya sama C sampai D minor kemudian G kemudian putukanlah nah disini kita akan gunakan namanya E mayor nah E mayor yang kita gunakan itu masih dikeluarga E nah E minor yang kita gunakan disini E minor yang ketiga E minor yang ketiga kemudian kelingkingnya kita nada G yang disini di kelingking kita naikkan ke G croiss atau A flat nah hanya seperti ini kalau bentuk satunya kita tombol nada G ini kita naikkan ke E itu ke gis itu menjadi E mayor bentuk kedua kita pindahkan sebelah kanan ini menjadi bentuk kedua bentuk ketiga kita pindahkan sebelah kanan lagi ini menjadi bentuk ketiga nah jadi ini adalah E mayor tapi kita posisi satu oktav lebih rendah utuhkanlah nah ini adalah E mayor rasa cinta di hatiku nah disini kita main D mayor nah di D mayor juga di ini D mayor bentuk ketiga yang kita gunakan dari D minor tombol nada F kita ganti dengan tombol nada Fis nah ini yang disebut dengan D mayor oke jadi F ini kita pindah ke Fis menjadi D mayor kalau E minor ini yang tombol nada G kita pindah ke Gis itu menjadi E mayor oke seperti itu jadi E mayor bentuk ketiga dan D mayor bentuk ketiga kita ulangi oh Tuhan ku cinta di hati nah disini C tangan kanan bas G tangan kiri hatiku nah kita menggunakan chord yang slash chord disini D disini D disini Fis kanan D kiri Fis itu yang disebut dengan D on Fis oke utuhkanlah E mayor rasa cinta di hati C on G ku seperti itu hanya padanya D minor G untuk dia nah seperti itu oke saya akan coba dari awal sampai ke ref lagunya di suatu hari tanpa oh Tuhan ku cinta di hati cinta di hati ini kembali temukan senyum yang hilang semua itu karena dia oh Tuhan ku cinta di hati seperti itu nah ini lagu ketinggian buat saya mungkin bagi teman-teman seperti itu teman-teman yang wanita mungkin cocok untuk lagu ini nah seperti itu untuk chord dan progresinya mirip sekali dengan lagu bunda mirip sekali dengan materi-materi yang sudah kita bahas untuk tangan kanan chordnya silahkan pilih sesuai dengan selera teman-teman bisa gunakan bentuk pertama bentuk kedua atau bentuk ketiga dari setiap chord yang kita mainkan ini terserah buat teman-teman silahkan coba nah seperti itu kalau teman-teman memainkan silahkan pelajari dulu chordnya silahkan kuasai chordnya kemudian praktekkan pada lirik-lirik yang ada di sebelah kiri saya dan silahkan teman-teman coba gunakan armoni ataupun arpegio dan untuk intronya atau endingnya silahkan teman-teman coba gunakan yang simpel saja bisa kita gunakan C sus 4 C sus 4 nah seperti itu kemudian kita masuk ke lagunya di suatu hari tanpa nah seperti itu intronya bisa kita samakan dengan lagu bunda untuk tahap awal bagi pemula silahkan gunakan contoh yang ada kemudian kalau kita sudah lanjut ke materi-materi selanjutnya kita akan buat intro dan ending sendiri nah seperti itu video hari ini semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman jika teman-teman merasa kesulitan dengan materi ini silahkan teman-teman pelajari dulu materi-materi yang sudah kami bahas dari hari yang ketiga membahas tentang chord sampai hari yang ke-11 kita terapkan dalam sebuah lagu progresi-progresi chord-chordnya silahkan dipelajari nah sekian dari kami jika teman-teman punya pertanyaan silahkan komen di bawah dan bagikan ke teman-teman yang lain semoga bisa bermanfaat buat mereka nah saya Stein undur diri sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati